Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron saleha yang tentunya semakin hari Semakin seru, semakin gergetan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron saleha Untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam Ferdi lagi-lagi akan berulah ya Ya Ferdi hampir saja menghabisi saleha oleh karena hal itu Nando marah besar sehingga Nando menghajar Ferdi habis-habisan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Ferdi benar-benar semakin konyol ya Apa yang dilakukan oleh Ferdi benar-benar semakin tidak terkontrol Bahkan Ferdi sampai ingin menghabisi Burianti dan juga saleha sekaligus Namun untung saja saat itu bara berhasil Untuk menyelamatkan mereka berdua Dan mengusir Ferdi dari rumah Burianti Nampaknya tak cukup sampai di situ Di malam harinya Ferdi tiba-tiba melihat saleha yang saat itu Mau berangkat kerja Yaitu ojek online Karena meskipun saat ini saleha memiliki perusahaan yang Bekerja di bagian renovasi rumah Namun ternyata usaha rindiasan itu masih belum menghasilkan uang banyak Sehingga saleha pun masih membutuhkan uang tambahan untuk biaya pengobatan padarmawan Saat itu Ferdi pun memiliki rencana Rencana yang sangat buruk untuk saleha Ya Ferdi menunggu saleha pulang ke rumahnya Karena Ferdi ingin mencelakai saleha saat saleha sedang salah Saat itu tiba-tiba Ferdi masuk dalam rumah kontrakan saleha Ferdi saat itu menggunakan topeng sehingga tidak ada satu orang pun yang mengenali wajah Ferdi Saat saleha sedang sholat Tiba-tiba Ferdi pun mengikat leher saleha dengan menggunakan kain Hal ini membuat saleha pun terkejut dan kesakitan karena leher saleha diikat dengan kain Bahkan saleha pun sampai kesulitan untuk bernafas Namun pada saat itu padarmawan yang melihat kejadian ini Tidak tinggal diam Pak dararmawan pun mengeluarkan seluruh tenaganya demi untuk bisa menyelamatkan anak tersayangnya Pada saat itu posisi sedang lumpuh mencoba untuk menggerakkan tangannya Dan ternyata pak dararmawan bisa Saat itu pak dararmawan juga mengalungkan sarung ke leher Ferdi Dan menyeret Ferdi sehingga Ferdi akhirnya terjatuh Saleha pun akhirnya bisa selamat Namun akibat dari sarung yang dikaitkan ke leher Ferdi ternyata meninggalkan bekas luka Yaitu ada tanda merah-merah di leher Ferdi Dan pada saat itu ketika bara dan juga nando datang untuk menyelamatkan saleha Saleha mengatakan bahwa pelakunya pasti akan memiliki bekas merah di lehernya Karena terkena sarung dari pak dararmawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru Dari Mimin setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron saleha Dan Mimin juga menyarankan untuk kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu ketika nando sedang berada di lokasi konstruksi Nando melihat gelagat Ferdi yang sangat aneh ya Tidak biasanya Ferdi menggunakan baju dengan kerah yang tinggi Sehingga nando pun mulai curiga bahwa Ferdi sedang menyembunyikan sesuatu lagi Memang siapa lagi yang mau mencelakai saleha selain Ferdi dan juga ibunya nando Nando pun mencoba untuk mendekati Ferdi dengan pada saat itu Nando membuka kerah baju Ferdi dan ternyata memang benar leher Ferdi itu ada bekas merahnya Sudah bisa dipastikan bahwa Ferdi memang pelaku nando Nando pun bertanya kepada Ferdi apa yang coba Ferdi lakukan kepada saleha Namun Ferdi yang ketakutan justru malah berlari Namun nando tidak akan membiarkan Ferdi lari begitu saja Nando pun akhirnya mengejar Ferdi hingga pada akhirnya Ferdi tertangkap Saat itu nando meluapkan seluruh amarahnya kepada Ferdi Nando menghajar Ferdi secara membabi buta hingga Ferdi pun tidak bisa menangis Atau bahkan melawan hal yang dilakukan oleh nando ya Untung saja saat itu Isabel datang tepat waktu jadi Ferdi belum terlalu bonyok ya Isabella menyuruh nando untuk berhenti memukul Ferdi dan saat itu nando benar-benar kecewa Nando mengatakan kepada Isabella bahwa Ferdi lagi-lagi telah berulah dan hampir saja membunuh saleha Bella akhirnya meminta maaf kepada nando ya dimana Bella berjanji bahwa dirinya akan menasehati Ferdi sebaik mungkin Bella akhirnya membawa Ferdi untuk pergi ya Saat itu Bella benar-benar marah kepada Ferdi atas apa yang Ferdi lakukan Karena Bella sudah berkali-kali mewanti-wanti Ferdi untuk bisa melakukan hal-hal bodoh dan tidak mencari-cari Permasalahan namun Ferdi terlihat begitu santai Menangkapi semua ini Mungkin karena Ferdi merasa bahwa dirinya itu kebal hukum punya banyak uang dan selalu dibela Oleh Bella dan juga Siska apapun yang Ferdi lakukan Jadi karakter Ferdi terbentuk menjadi seperti itu Nah sebelum semoga saja nanti setelah ini Bella benar-benar bisa menjaga Ferdi dengan baik ya Karena jika Ferdi akan sangat membahayakan Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Saleha terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah flip di belaka Bila ada kesalahan mimin maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!